Pudis, udah sore nih, jamnya makan receh, waktunya kita ngereceh, tapi yang rasanya gak receh-an dong ya, skuy. Diskitom lagi hunting nih di bilangan kerendang Pudis, konon disini surga kulinernya Jakarta Barat. Eh, tunggu-tunggu Ki, aduh gimana sih, Pudis bukannya di sapa malah dicuekin deh, emang nyari apaan sih kamu? Ada apa, Mak? Eh, ada cicinya nih, Ci, lagi masak apa, Ci? Lagi masak sepikan khas polonkiana. Shop ikan khas Pontianak, jarang-jarang loh, Pudis, ada shop ikan khas Pontianak, tapi dari Jakarta, Pudis. Ya ampun, udah laper pake banget nih kayaknya, baru kena aromanya aja udah bikin kaki nurut sema maunya idung. Warung yang menyajikan klinian khas Pontianak ini sudah ada sejak tahun 2015. Ada banyak pilihan menu yang ditawarkan, tapi ini nih yang istimewa. Kalau yang menu spesialnya apa, Ci, di sini? Spesial shop ikan. Shop ikan, kalau ini apa, Ci? Kayak bubur nih, Ci, ini? Iya, bubur. Bubur ikan? Pudis, ini unik banget sih, Pudis. Ada bubur ikan biasanya sih, aku denger tuh bubur-bubur dari ayam. Kalau ini bubur ikan. Pudis, ada yang pernah icip makanan ini gak? Nah, kalau belum sekalian nih, Rizky colong-colong ilmunya cara meracek bubur ikan. Boleh ya, Ci? Pertama, siapin dulu seladanya ya, Pudis. Seladanya sudah bersih, disiram dan dibilas dengan air mendidih. Jadi, meskipun sairannya segar, tapi higienis dong. Nah, ini dia buburnya. Iya, kalian gak salah lihat kok, buburnya emang terbuat dari nasi yang direndam dengan kuah kaldu ikan. Jadi, Pudis ternyata bubur ikan itu bukan daging ikan, Pudis. Tapi, ber nasi yang udah jadi nasi kayak gini, dia direndam sama kaldu ikannya ya, Ci ya? Boleh, Ci langsung dituangin. Semari menunggu nasinya mengembang dan lunak, kita siapin daging ikan, Niskuy. Daging yang digunakan adalah daging ikan kakap yang sudah dipotong seperti ini, Pudis. Nah, ada tipsnya nih, cara mencuci daging ikan supaya gak amis. Ini dia. Ini air apa nih? Air beras. Oh, ini biar apa, Ci? Biar bau amisnya. Oh, biar gak bau amisnya. Oh, biar gak bau amis, Pudis. Perendaman dan pencucian daging ikan dalam air beras akan membuat aroma amis berkurang Pudis dan daging ikan jadi lebih lembut deh. Oke, selanjutnya daging ikan direbus dalam air mendidih selama kurang lebih 5 menitan. Nah, nasi yang sudah menjadi bubur tinggal dipindah di atas lada, lalu disusul daging ikan yang sudah matang, Pudis. Oh, ini benar-benar lihat. Daging ikannya merumpah ruah banyak banget. Sip, sekarang tinggal kasih bumbunya aja ya. Ada kecap manis, kecap asin, doang seledri, dan buang putih goreng. Sementara kuahnya terbuat dari kuah kaldu ikan yang dibumbui sama buang putih. Sedap! Nah, Pudis, ini dia bubur ikan khas Pontianak. Kita makan bareng-bareng yuk, Pudis. Sebelum icip-icip, kita intip dulu yuk. Kayak apa sih sop ikan itu? Nah, Pudis, isian sop ikan tuh bisa milih. Kalian mau full daging ikan aja bisa. Atau sop campur yang isinya daging ikan, kulit ikan, dan perut ikan. Sabi, cara penyajiannya sama seperti bubur ikan nih. Bedanya, kali ini gak pake nasi. Nah, untuk merebus kulit ikan, butuh waktu lebih lama dari daging ikan yang cuma 5 menit aja. Wah, udah lengkap nih sajiannya. Ada bubur ikan dan sop campur plus bonus es jeruk sonkit. Langsung aja yuk, marki cip! Pertama, aku bakal nyobain bubur ikannya. Kita cari nasinya nih. Oh, ternyata nasinya di bawah, Pudis. Tuh. Nasinya di bawah. Mantap, Pudis, beneran. Ini enak banget. Kuahnya seger, fresh. Kaldu ikannya bener-bener berasa banget. Nah, kalau nasi, eh buburnya gimana nih? Rasanya tetap kayak nasi atau bener-bener lembut kayak bubur? Namanya juga bubur ikan. Pasti ada daging ikannya. Ini ikan kakap. Tuh. Banyak banget, Pudis, lihat porsinya. Mereka gak pelit nasinya. Kita cobain. Lembut banget. Rasa lidah jadi makin meriah karena ada sambal cabai hijau, racikan khas dari sob ikan 388 dan perasan jeruk sonkit. Baru pertama nih, mendengar sambal dicampur daun kemangi. Wanginya kayak gimana? Kita cobain. Wow. Daging ikannya, sayurnya, buburnya. Bener-bener ini kombinasi yang pas banget. Wangi kemanginya gak lo bayi juga, gak terlalu strong, tapi tetep ada wangi khas gitu di mulut. Sebelum perut keburu kenyang, sisain Rangi buat sob campurnya. Ini isinya ada daging ikan, ada kulit ikan, dan sama perut ikan. Tapi tadi pas aku tanya sama cicinya, perut ikannya lagi habis, tapi gak apa-apa. Ini juga kayaknya enak banget. Kita cobain. Aroma kuah sob ikan tuh hampir sama funis dengan bubur ikan. Cuman, karena disini kan gak ada buburnya yang rasanya tawar nih. Jadi kuah sob ini kayak lebih terasa gurihnya gitu di lidah. Menurut aku ini kuah, kaldu ikannya lebih strong lagi karena dia bener-bener semuanya tuh ada daging ikan, ada kulit ikan. Makan daging ikan kayaknya udah biasa, iya kan? Tapi nih, seberapa sering coba kalian makan kulit ikan? Atau jangan-jangan ada yang ngadoyan ya? Hihihi, padahal enak loh, Budis. Budis, lihat. Ini kulit ikannya tuh gede-gede banget potongannya. Sama sih dagingnya. Gede juga potongannya. Coba ini. Daging ikannya, kulit ikannya lembut banget. Kenyal. Crunchingnya juga ada. Selain kedua menu tadi, ada juga menu bakso ikan dan bakso sapi nih, Budis. So, kalau kalian kesini tinggal pilih aja menunya ya. Kisaran harganya mulai dari Rp30.000 aja. Catet, warung sob ikan 388 buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehat. Sub indo by broth3rmax